Ejo Carlos Penulis Nagasawa Yasuhiro Ilustrasi Hasegawa Sachiko Penerjemah dan Narator Renga Gumilar Pada hari itu, ada kabar burung bahwa seorang teman baru akan bergabung ke kelas kami. Dan semua orang pun bersemangat sejak pagi. Dan tiba-tiba, ditemani oleh Pak Guru, seorang anak laki-laki pun datang memasuki kelas. Ini Carlos, yang pindah ke sini dari Brazil. kata Pak Guru ketika memperkenalkannya kepada kami. Konnichiwa Yoroshiku Onegai Shimasu Anak itu memiliki mata yang besar dan berbahasa Jepang dengan aneh. Saat pelajaran di kelas, Carlos tidak membuka buku pelajarannya dan hanya menatap wajah Pak Guru. Carlos tidak bisa membaca buku berbahasa Jepang. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Guru. Akan tetapi, dia terus bersabar melihat ke depan dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Pak Guru. Pada waktu dulu, aku pun seperti dia, pikirku dalam hati. Ketika aku masih kecil, aku pergi ke Amerika karena pekerjaan ayah dan masuk sekolah dasar di sana. Pada saat itu, aku tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali. Itu membuat perutku menjadi sakit. Pak Guru tidak mengerti ketika aku berkata, Osiko dan aku pun kencing di dalam celana. Pipiku selalu berkedut dan bergetar. Tetapi, di suatu hari, saat jam istirahat, John mengajakku untuk bermain sepak bola. Karena aku tidak mengerti apa yang mereka katakan, tidak ada seorang pun yang mengopor bola kepadaku. Tetapi tidak untuk John. Hei Akira! John melihatku dan berteriak. Operan bola John terbang tepat di depan wajahku. Dengan sekuat-kuatnya, ku sundul bolanya. Bolanya pun terbang langsung ke dalam gawang. Hei Akira! Good job! Kata semua rekan steamku sambil menepuk pundakku. Untuk pertama kalinya, aku dapat mengerti kata-kata dalam bahasa Inggris. Aku mengerti semua orang berkata kepadaku, permainan yang bagus! Suatu saat, semua orang mengetahui bahwa Carlos tidak bisa sama sekali bahasa Jepang. Mereka pun tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak ada niat sedikitpun untuk mencuekannya. Mereka hanya tidak tahu cara berkomunikasi dengannya. Pada saat jam istirahat pun, Carlos hanya terdiam dan duduk di kursinya. Saya mendatangi Carlos dan menarik tangannya. Ayo kita pergi ke lapangan! Di lapangan, siswa-siswi sudah mulai bermain sepak bola. Bola mata Carlos pun berbinar-binar ketika melihatnya. Dan, dia menoleh kepadaku. Dan aku pun mengangguk. Ayo lari, Carlos! Aku akan mengirim umpan tepat di dekatmu saat di depan gawang. Bahkan, walaupun kamu gagal melakukan tembakan, aku akan tetap berteriak. Ezo, Carlos! Aku yakin Carlos akan mengerti dialek osakaku. Dan, Carlos akan merasakan bahwa kota ini telah menyambutnya. Dan aku pun memintanya untuk mengajariku kata-kata dari Brazil. Catatan, Ezo adalah sebuah ekspresi dalam dialek osaka yang berarti hebat atau luar biasa. dan aku pun melihatnya. Ayo untuk mencoba